Halo semuanya, selamat datang di Balorang Selamat datang semuanya Bersama teman kita Ternyata Balorang bisa ada bintang tamu loh Bisa Luar biasa loh Sebelumnya gak ada? Tidak ada, cuma cerita-cerita dari teman-teman semua Nah kali ini kan yang kirim-kirim cerita agak kurang Jadi kita mau denger langsung cerita dari seseorang Selamat datang Arief Alpiansak Terima kasih Sudah dilundang di Balorang Balorang kok tau apa? Penakut Riset Karena udah dikasih tau Nah ini Arief Alpiansak ini kontennya suka robek-robek baju Betul, sekarang itu Ada tidak langganan tukan jahitmu? Ada Nah dia ada cerita horror, tidak? Kenapa mudah di jamu? Nah ini Arief Alpiansak saya senang sekali Karena datang ke tempat kita ya Nah kali ini kita mau tanya-tanya nih Ada tidak pengalaman horror atau Mistis 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 ya Atau apa? Ajaib Ajaib Atau bagaimana-bagaimana kah? Silahkan Berarti ini? Ini aku kasih tau basicku kenapa bisa mengalami kejadian ini Jadi basic awal mula ceritanya Kenapa bisa ada pengalaman ini Nah pada waktu SMA itu aku ikut ekstrakuler-kuler Oke Biasa mamu ekstrakuler juga ya Iya Itu Yang pertama adalah SKI Sikronian Islam Oke Apa itu Sik Sik Belahnya arah Buka Sik Rohis Rohis Iya Gitu-gitu Namanya SKI Sikronian Islam Ini yang islam-islam Bangetlah untuk Proteksi tentang Bawasan ku tentang Keimanan, agama, dan lain-lain Itu kalau keimanan SKI Tapi kalau mau yang juga SKI 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 Nah itu untuk agama Itu aku ikut SKI Nah Aku juga pengen bersosialisasi Karena aku kan pemalu kan Orangnya Mindran Karena kecil Suara ku cempreng Jadi aku tuh Selama kehidupan Ini itu minder Wajar sih Bukan kombinasi yang baik Iya Jadi pada waktu SMA Ikut juga Extra-kukulnya Breakdance Agar Berani tampil di muka Di muka Aku pemalu nih Aku ikut Breakdance deh Gitu Maksud saya Yang slow-slow dulu Kok ikuti Tiba-tiba Breakdance Nah Dan yang Dan yang ketiga Ini yang membuka Gerbangku di dunia begini Jadi aku ikut Namanya itu adalah Karena Karena mindsetnya Biar lebih halus LSUP Lembaga Seni Olah Pernapasan Ada Aku pernah dengar Saya baru ini Terserah nafas gitu kan Mas Arief kan Orang gampangnya itu Exclude Naga Dalam lah Di sekolah juga itu Dulu itu kan Naga Dalam Karena kesannya kayak Yang wah banget kan Di perhalus LSUP Lembaga Seni Olah Pernapasan Karena Kalau kita bilang langsung Kau mau kemana Saya mau ikut dengan Naga Dalam Itu terlalu ini Jangan-jangan ikut Orang ikut Kayak sirik Iya Padahal kan ini cuman Apa ya namanya Memang untuk Dilmu hitam ya Belajar Belajar tentang nafas Hakikaten nafas Peranang ikut begitu Latihan itu Peranang Ada Biar nafasnya juga kuat kan Ada Ada Ininya Kalau tujuannya gitu ya Gitu Tapi ya Di perhalus dengan LSUP Karena kalau Saya ikut Naga Dalam Kamu mau jadi pendekar Kesannya kayak Kasih-kasih pecematu Iya Benar gitu Padahal kan Cuma mau ikut casting Angling Dalam Itu karena Inspirasi saya dulu Film Gerhana Oh iya Betul Dia cuman begini kan Nah itu Langsung terlembar Ketombenya Nah basic one itu kan Dari sana itu Membuka Hal-hal baru Tentang ilmu begitu Jadi aku ikut LSUP Yang pernah aku ikutin ya Terus ada namanya Nafas Manunggal Ada Terus Pernah belajar Reiki Sampai tingkat dua Reiki tuh ada Tiga tingkat Tingkat pertama Tingkat kedua Sama tingkat ketiga Jadi tingkat pertama itu Untuk diri sendiri Tingkat kedua itu Untuk diri sendiri Dan orang lain Tingkat ketiga Bisa mengajarkan Ke orang lain Nah ini aku sampai tingkat kedua Terus belajar Kayak orang-orang yang jadi macan Gitu kan Maksudnya bagaimana Maksudnya Kayak orang-orang yang jadi macan Kesurupan Kesurupan Iya kesurupan Belajar kesurupan Ada Kenapa dipelajari kesurupan Kan kukira alami itu Terjadi begitu saja Gak ada Pernah ini gak sih Ilmu karoma itu Pernah tau gak Oh saya itu tidak tahu Jurus macan mungkin Jurus macan Oh saya pikir Kok memang Ayo kita belajar kesurupan yuk Baru menjadi macan yuk Iya Iya Memang gitu Saya baru tahu ini Kenapa Karena aku benar-benar tertarik Dengan hal gitu Jadi Membukanya adalah itu Extra cooler itu Terus ketemu orang ini Eh gimana tuh Eh gimana tuh Gitu Oh saya baru tahu ini Nah Belajar kesurupan macan itu Gara-gara nya adalah Ada temen Dari Pesantren lah Dia bisa gitu Bisa jadi macan Iya Ibis kuat dong Semua bisa jadi macan Betul Betul Nah Bener lagi Terus Nah terus dia tuh Camera menurutku keren banget Karena pada waktu Kita ada masalah kan Tengkar sama ini Tenang aja Ntar akan Mas Arief yang aneh sih Iya Tengkar sama Tertarikan gitu kan Makanya kan Basicnya kan gitu Tenang saja Jangan takut kan Ada mas Arief si macan Bukan aku pada waktu itu Bukan Nggak maksudnya begini Kamu dari tidak percaya diri Menjadi macan Menjadi kenapa bisa Aku nih Tidak percaya diri Ikut breakdance Eh tiba-tiba Belajar jadi macan Untuk proteksi gitu kan Maksudnya dengan Dengan begitu Dengan tubuhku yang kecil Maksudnya dengan Bela diri Bela diri yang Tidak terlihat Mungkin ya gitu Karena itu memang Patokannya gerhana Iya Gitu Gara-gara itu Belajar banyak hal Salah satunya itu Temanku yang Pada waktu Pokoknya kita Ada sekampung Kampung udah masalah Terus dia tuh kayak Tenang aja Aku aja yang maju Jadi kampung sama kampung Lawan Anjir Jadi ada Lucu banget Ada apa namanya Kayak gerombolan 57 lah 7 orang tuh kayak Udah kayak Mau teman-teman Kepulang Kepulang Kita bertekar Kepulang Kepulang Ya kayak hampir-hampir Kayak gitu lah Ada orang yang Temanku tuh kayak Suruh mundur Terus dia kan Melawan Tiba-tiba Bener kan Bener kan Bener kan Bener kan Bener aja Dia maju Semuanya mundur Karena kita tau Dia punya ilmu itu Jadi bumbungnya naik Kayak kucing Tapi macam Gitu kan Tinggal dikasih ini Si Nah terus Apa namanya Ya lawannya Si juga kaget Biasa ngelawan manusia Kan gani dia kan Ngelawan macan Gak pernah Saya gak bisa Dia mau pegang Lehernya begini Kayak kucing Takut Oh begitu Nah terus akhirnya Ya aku belajar itu lah Itu ngebuka Portalmu untuk Ngebuka hal-hal itu Setelah kau Membuka hal-hal begitu Kan ada proses menjadi macan Itu Memang ada kau liat Hantu macan Atau kau cuman Berimajinasi menjadi macan Itu Mengambil Istilahnya apa ya Lupa kok Kodamnya Kita ngambil kodam Kodam macan Untuk masuk ke kita Jadi akhirnya jadi macan Oh berarti kau tidak melihat sosok macan Kayak Makhluk halusnya macan Begitu tidak ya Enggak Belum Belum Tapi ada yang melihat Apa itu Kan ini ku ceritain mundur lagi ya Itu yang aku pelajarin banyak lah Intinya aku banyak-banyak Akhirnya pada waktu SMA Ini awal-awal Eh Pada waktu aku ikut Perguruan itu Tiga Dua atau tiga tahun Level ku kan naik terus kan Iya Nah terus ada Karena aku orangnya itu Tidak Gampang penasaran Memang Memang Dengan banyaknya yang kau ikuti Macan saja dia Terus Saya itu Ada Gerakan Namanya gerak jurus ya Gerak jurus itu yang Tidak boleh dilakukan Selama seratus hari Seratus hari Karena menurut senior-senior Pada waktu Dia menggerakkan dia Seratus hari Itu ada kejadian aneh Ada Pada waktu ngegerakin di kuburan Dia belajar Tiba-tiba Kuburan keramat Tiba-tiba Yang bisa kan ada putih-putih kan Kalau keramat Maksudnya putih-putih Penanda Penanda Bahwa itu ada keramat Putih-putih Iya Kayak dispesial kan lah Kuburan itu Dicet begitu Enggak kain-kain putih Kain putih Kayak diikat Betul-betul Anda pernah kilihat Kayak sikapannya Sisa kain katanya Masak Sampai ditandai begitu Iya Bunga-bunga juga banyak Karena banyak yang berkunjung Kan Atau bahasa Di bangun Yang keramatkan Dikeramatkan Bukan kayak Yang kiri sekali Tidak Oke Dia Ada cerita Ada cerita Dia Ngegerakin disitu Karena dia pengen tau Apa sih efek dari jurus itu Untuk sekitar Dicobalah disitu Tiba-tiba Putih-putihnya terbang Ini kata sinar-sinar aku Terbang tuh Terus ada Pada waktu Ngegerakin itu Lebih dari seratus hari Ada tiba-tiba petir Terus Kayak aku kan orangnya Gak percayaan kan Terus Kucoba lah itu Untuk melanggar Bukan melanggar ya Rasa penasaran itu Terus aku ngegerakin Apa namanya Gerakan itu Kan rumahku kan lantai dua nih Iya Lantai dua Jadi Dari ruang tamu Kelihatan di depan kamarku Oke Nah aku biasa latihan disini Nah aku gerakin disitu Gerak jurusnya lah Gerak jurusnya Olah nafasnya gitu Nah Pada waktu Kita melakukan itu Kita kan Menggerakan sesuatu yang tidak dilihat Kayak nafas kan kita gak Kita gak tau di nafasnya apa Yang kita Hirup adalah Oksigen Yaitu oksigen Tapi aktivitas Nafasnya kita kan Gak bisa ngerangin Kamu bernafas gak? Gimana bernafas? Kayak susah Cuma kita yang merasakan Masuk keluar Pada waktu Menggerakan itu Itu kayak merasa Kita tuh Yang di sekeliling itu Ngeliatin kita Karena ada Katanya kan Kita tuh menggerakan Energi positif Sehingga menarik Negatif ke positif Bahkan kalau rumus Istrikan Nah pada waktu Menggerakan itu Itu semua Kayak Kayak dilihatin aja Dan aku Menggerakan itu Biasanya jam 10 Atau 11 12 malam Kayak dilihatin Masnya Sama Yang halus-halus Ya mungkin Tapi aku orangnya Penakut Halus ke tehel Halus ke tehel Tapi bukan itu Sudah berarti Kenapa banyak halus Oke Terus akhirnya Itu Kugerakan kan Terus aku Bilang ke guruku Dia kayaknya Merasa Powermu Agak gede Dia bilang Power Power Tenaga dalamnya Lah hitungannya Karena aku Ngerahin terus kan Biasanya kan Ya cuman Temen-temenku tuh ya Seminggu cuman Sekali dua kali Gitu Kau Itu tiap hari Berarti kau pernah ada Petir juga Enggak Nah karena aku penasaran Kenapa Ada petir Kayak Mana nih petir Aku pengen-pengen Mendapatkan sensasi itu juga Pengen yang Kalau terbang-terbang Ini aku gak Karena aku penakut kan Gak berani Aku nantang di tempat Betul Yang bener-bener Menurutku horror Gitu kan Jadi aku mau ngerakan di rumah Tapi Tapi yang petir itu Kau udah sempat Lihat dulu Setelah itu Nah karena aku Misalkan petir Memang ada Thanos Terus Assalamualaikum Begitu Tidak Eh Thanos Tor lagi Kenapa Thanos Begitu Salah Karena aku tidak Aku merasa kayak ini Kayaknya cuman cerita legenda Dari senior-seniorku Kucoba lah Aku rasa penasaran Sampai akhirnya nembus Di Berapa hari Hampir seratus Atau Iya Seratus hari lewat lah Nah itu Ada Guruku kayaknya dia merasa Rip Lu powermu Agak lumayan nih Lumayan nih powermu Terus Hati-hati Rupi ya gitu Kalau kamu tuh Menggerakan ini Ini tuh seperti Katanya tuh Mengkaji alam Jadi alam tuh akan berbutar Di sekelilingmu Jadi Jadi Semua yang disamping Tuh akan tertarik Tertarik kepadamu Karena Serius Katanya ya Katanya Nah terus Udah aku gerakin terus Tiba-tiba Dia bilang Dia bilang gini Rip Biasanya Kalau Karena ini kan Menurut Menurut Burukan ini Menggerakkan sesuatu yang baik Dengan gerak jurus dan olah nafas Ini hal yang baik Nah Biasanya Rip Akan ada hari Dimana Yang berpengaruh disitu Akan nemuin kamu Yang berpengaruh disitu At least tuh kayak Penunggu nya lah Yang ngejagain rumah Hal yang baik tuh akan Nampak Terus aku kan Udah dikasih wandi-wandi Karena awalnya tuh aku cuman Penasaran-penasaran Penasaran Dikasih kayak gitu Makin penasaran Iya Takut banget Makin takut Tapi aku pengen Oh berarti tuh belum-belum 100 tuh Aku pengen ngelewatin Angka 100 nya 100 harinya Pengen gimana sih Terus Terus Tetap kugerakin 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 Terus Lewat 100 hari Terus Kok tidak ada apa-apa Gitu kan Tidak ada yang kau rasa Katanya Bakalan melihat penunggu nya Karena Guru kong bilang gitu Ini Ada yang tertarik sama kamu Dan itu baik kok Ini sudah mulai maju duduknya Iya dia agak takut Sudah mulai maju duduknya Lalu ada suatu momen Tiba-tiba Karena ini kan Aku ini ruang tamu ya Rumahku tuh Tengahnya bolong Atas Ada kamar-kamar Depan kamar tuh Aku lacaian disini nih Nakut di ruang tamu Ruang ada TV Tiba-tiba aku tuh Tidur aja di ruang tamu Ngeliat TV Kayak Di sofa tidur yang biasa Santai nih Tidak menggerakkan apapun Melakukan aktivitas itu Tiba-tiba Eh Eh sebelumnya Sebelumnya tuh aku Di kamarku Di kamarku dulu Nah aku bersih-bersih Karena kamarku pada waktu Berantakan kan Entah Abis apa Berantakan Abis ngemi Nah enggak Ini Memang Ini dulu tuh Belum ada Bersih banget lah Nah terus Karena kotor Aku nyari sapu Gak ada Nyari Sapu lidi Gak ada Biasanya kan kasur Diki sapu lidi Nah Terus ada Ada kertas karton Coklat Coklat Terus apa ini Terus ku Ku Buka Enggak aku pake buat ngebersihin Kasur diniku Set 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 Pas ku buka Ini adalah Kertas karton Ayat kursi Yang biasanya di Apa namanya Pigora-pigora tau gak sih Oh iya Ada Nah itu Sama ibuku lagi dibuka Karena dibersihin Mau diganti apa gitu Tapi belum Digulung dulu Teras digini Nah itu suasananya Entah kenapa tuh Kayak Senyap Senyap Tiba-tiba itu Kayak senyap banget Pada waktu aku gini Misalnya ada Srok-srok-srok Ada kayak suara bising Atau apa ini Belum bener Srok itu Bener kayak Tiba-tiba aku yang kayak ditarik Kayak suut jauh gitu tuh Suut Gitu Terus ku buka Langsung ada yang Kayak di Di apa Di kuping lu ada Heh Gitu tuh Langsung kayak Serrr Merinding langsung Wah kenapa nih Gitu kan Langsung bener-bener yang Kaki tiba-tiba lemas Ini Bulu Bulu kayak Tanda berdiri Lemas Ada apa nih Terus aku bilang Kalo memang ini adalah yang Pemicu Untuk itu Minta maaf Gitu kan Udah Selesai Terus aku Besoknya masih Gerak-gerakin jurus Lagi tuh Kenapa masih Nah Nggak maksudnya kan Kau sudah merinding itu Selesai Kau break dance lagi Kan dia ikut break dance Dia coba ini Kan sudah ada perasaan itu Kau sudah lewati Seratus hari Nggak usah Kenapa kau lanjut Karena rasa penasaran Apa sih yang Terjadi di seratus hari Itu kan Penasaran Terus Terus ku Terus ku gerakin lagi kan Terus Ada kalanya Entah kenapa Di rumah itu Tiba-tiba ya Hening lagi Mas selalu sama Kayak tiba Kayak senyap Nggak ada suara Jam Jam Ya Jam aja Iya Senyap Segitu aku tidur Gini Terus di tempatku Bergerak itu Kan gerakannya kan Selalu Nah Gini lah Geser-geser Nah Kalau memang dari Ruang Ruang Keluarga Luar ruang keluarga Itu ngeliat ke atas Itu tau Bisa ngeliat Kalau aku gerak Misalnya situ Jangan dari kamar Kayak ini Apa sih namanya Mezzanine Apa sih namanya Yang kalau ada Tingkat begitu Kita kelihatan Tiba-tiba Ada Hanya aku masih inget Kalau kau inget Nggak usah Kalau Harus dicerita Harus dicerita Saya nanti tidur disini Naldik Disamping Abis ini bisa Kukasih tau Tempat mana yang horror Oh jangan Nggak usah Kamu tidak Tidak usah Ayo kita break Break this dulu Nggak ntar Kita joget aja Masari Tidak usah Saya mendin tidak tau Karena Karena pekerjaan disini Biasanya sampai tengah malam Revisinya dia Kadang jam 1 Ada Kamar yang itu Jarang ditidurkan Yang sini Jarang Saya sudah tidak tidur disitu Setiap malam Saya bangun Bangun tengah malam Jangan Tapi biarkan Tapi saya selalu Solat disitu Tapi penasaran Lanjut Kita cari tau Apa yang ada disitu Nah ceritaku dulu Berdua Tidur Disitu Sama Disini Tidur disini Saya disini Tidak 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 bisa begini Tidak bisa begini Masanya judulnya Saya balorang Saya pulangku Kasian kau lihat sendiri Padang-padangnya Banyak kosong-kosong Lanjut lagi Nah terus akhirnya Aku tidur di ruang keluarga itu Tiba-tiba wajahku tuh kayak Tertarik pengen melihat ke atas aja gitu Kayak ada yang lihat Karena aku pengen melihat tempat latihan ku gitu Terus akhirnya aku melihat tempat latihan ku Itu ada Aku nyebutnya kayaknya Mbak-mbak kayaknya Karena modelnya ada rambutnya panjang segini Aku masih Di kepala aku masih ada nih Ini ya pendukannya Rambutnya Segini Terus dia pakai dress putih Dress putih Dress putih Kakinya Aku gak ngelihat kakinya Tapi Memang iya kayak samar Kayak terbang gitu loh Tapi dia pakai sandal homie Bet tidak Batah Tama-tama Tama-tama Sandal orang tua Batah Terus Dia tuh Bendukannya Pokoknya rambutnya panjang segini Terus pakai dress putih Dress putihnya itu yang Yang Jadul Kayak samar iya Kayak samar Wajahnya tidak jelas Tidak jelas Maksudnya Tidak berantakan Pulang malam juga Pulang malam juga Blur-blur Ya kayak ngeblur Tapi cenderung Merah Cenderung ORDL Sabung papaya Sabung papaya Cenderung merah Dia dateng Dia jalan dari Tangga Ke menuju kamarku Karena kan memang rutenya Kalau liat dia jalan Enggak Kayak Gini Melayang Melayang Kamu liatnya melayang Mas Arief kan liat nih Iya Maksudnya pas liat pertama Kenapa enggak Iya Kenapa enggak Karena kita enggak bisa Pada waktu kalian nanti ya Kan kalian akan melihat juga kan Gila Maksudnya Menti kapan Menti kapan Maksudnya Enggak pada waktu ngeliat itu Yang sesungguhnya ya Ini Oh iya Iya betul Kita shock Iya Betul Karena 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 kan yang biasa Memperlihatkan diri Ini kalau ngeliatin Ngomongin power ya Powernya akan lebih gede dari kita Jadi kita kayak terintimidasi Nah kita tuh kayak bener-bener Di cek gitu tuh Jadi bener-bener pada waktu ngeliat Tuh aku gak bisa Tuh kayak noleng Gak bisa Dan Terpaku Terpaku Iya sosial hatiku Ini gak ada takut Gak ada pikiran apa-apa Kayak sebenernya tenang Kayak tenang Kayak ngeliat Tenang Selesai Terus dia tuh Terus aku kedip Tuh aduh lama banget Tuh gak kedip Ngeliat terus Kayak ngeliat apa ya Kayak terpaku Terpaku Set pas kedip BIS Masih Masih diem tuh Kayak cengeng gitu Kayak Aduh itu apa ya Aduh itu apa ya Aduh wajinya jelas nih Ini langsung Di kepala ku inget Nanti Apa namanya Itu yang akan Dateng nemuin kamu Dari sana Terus Ingat lagi kan Kata-kata selanjutnya Ada guru ku bilang Dia akan dateng Cuman kalau kamu Tidak ingin Dan tidak tertarik Untuk ngobrol dan apa Bilang ke Hatimu Bilang enggak Dia gak akan ini Karena dia baik gitu Dari situ aku Aku Kayak dari sana Kayak aku Bilang nih Tolong ya diriku Yang sekarang Saya tuh gak mau Melihat kayak gitu Oh kau bilang itu Dalam dirimu Tidak mau Saya tidak mau Saya juga Saya juga menyesal Ikut di episode ini Menyesal nongkron Di luar Tentang Barbeque Nah saya bilang Saya gak mau Saya gak mau Ini lagi Terus Yaudah setelah itu Ini jujur ya Sampai sekarang Aku tidak pernah Melihat bentuk Tapi aku bisa Bilang 100% Yang kulihat dulu Itu bener-bener Kokoh gitu Solid Kokoh Solid Oke Lihat manusia gitu Iya Kayak aku bisa bawa ini loh Yang bener-bener real Yang bisa digambarkan Atau ini Yang menurut beberapa orang kan Yang misi-misi Yang penampakan Itu real gitu kan Kalau aku tanyain ke Teman-teman Itu yang bener-bener Yang Aku yakin Ini yang kulihat Dan aku Kayak janji Bilang ke diriku sendiri Karena Buruku bilang kan Proteksi buat dirimu Adalah dirimu sendiri Kalau memang Tidak mau membuka Jangan dibuka Oh iya betul sih Bagus tuh Bagus tuh Ininya proteksi dirimu Adalah dirimu Sendir Al-Fiasat 2021 Tidak bukan coach Nah dari sana Aku udah gak pernah Ngelihat begitu-begitu Jujur tidak pernah Alhamdulillah Tapi Rasa Rasa masih nempel Tau nih tempatnya Dimana Seberapa besar dia Gitu Oh tau tempatnya Energinya Gimana Eh kau sering belanja Shopee tidak Maksudnya bagus Bagus Hot Wheels Mas Arif suka hot wheels Tidak begitu Tidak begitu Kenapa Tapi Nggak maksudnya Shopee bagus loh Nggak usah telah dibahas Soal tempat-tempat Itu loh Kita kan disini Kasian Cari-cari uang Begitu Arif Alpiansa Satu lagi boleh satu lagi Ini Ini pengalamanku ya Ini Bukan rumah ini kan Bukan rumah ini Boleh Aduh disuruh Topi ini bagus Ini topi yang terbaik Beli dimana Malah di itu Dikasih Jangan lihat Jangan lihat Kalau jangan kan berarti kan Harus disuruh Berarti disuruh Nah ini Setelah itu kan Karena kan Belajar Akhirnya belajar itu Belajar macan Macan khusus kip ya Kayaknya Banyak kocaknya lah Iya Kalau macan Sebenarnya Itu dia Lelucon sih Nggak tapi Itu beneran Tapi beneran Tapi Ini bisa Kewajarin sekarang Jangan 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 Kucing bisa Kucing Jadi maksudnya Apa yang dilakukan Begitu Mas Arif Untuk bisa Dapat macan itu Apa yang dilakukan Cuma Belajar rasa Kita belajar Ngebuka kepekaan diri Gitu doang sebenarnya Dia dilatih untuk Ngebuka itu Agar rasanya Kita Rasa kita Lebih kuat gitu Untuk hal begitu Kayak Naruto di Mode Sage Mungkin Iya kan Naruto Mode Sage Begitu tuh Ilmu alam Biar dia serap Nah ini Ini terakhir Ini aku terpanjang ya Ini nggak Nggak apa-apa Satu jam juga Nggak apa-apa Ini biar-biar Asal tidak Tunjukkan Dimana letak-letaknya Oke Kalau kau tunjukkan Bilang disini Bagus cari rejeki Nggak apa-apa Tapi kalau dibilang Jangan ke situ lagi ya Saya tutup mulutmu langsung Itu saja saya bilang Hari jauh perjalanan pulang Nah ini Ini yang pernah Aku pelajarin juga Pernah tahu Banyaknya dia pelajari Banyaknya Dari dia Tidak percaya diri loh Tiba-tiba ikut break dance Sampai-sampai Tapi tidak berhubungan Banyak dengan manusia Yang ini gitu Yang mending sama manusia Mending sama manusia Kan rasa Rasa malu itu kan Hilang kalau kau sudah Terus tinggal ngobrol sama orang Yang ini Dulu kok gak seberapa ngobrol gini Rip sama manusia Nah maksudnya Tinggal ngobrol Rip Rip ya Iya Iya Rip Ini terakhir nih Ini terakhir nih pengalaman Apa ya ini sudah lanjut-lanjut terakhir pernah tahu istilah ini enggak Rogo Sukmo pernah nggak di jauh pernah atau istilah istilah baratnya adalah astral projection pernah membuka mata batin bukan itu film set itu film horror yang paling kubenci karena paling menakutkan paling anjing itu aku 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 setuju juga nih aku film horror selama ini yang pernah aku tonton itu adalah insidius satu ya banyak insidius satu nomor satu nomor satu karena apa pada waktu insidius satu itu aku sedang belajar disitu saya itu insidius tuh bayangkan Mi yang paling saya takut itu cuman disini ada setan di SCTV bayangkan jadi nonton insidius kayak kenapa begini ini iya iya pocong momon yang pakai skateboard yang pakai skateboard matanya hijau itu baik berarti kalau hijau Iya itu paling real menurutku filmnya setuju karena pada waktu itu aku sedang mengalami itu makanya pada lagi lagi latihan terus nonton itu nah ceritanya begini kan ada aku bilang guru ke guru kan ya aku belajar ini dong gitu Oh iya nah disiapkan lah apa kayak susunan susunan adab ada-ada belajarnya iya 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 terus akhirnya aku belajar tujuanku gini kan Rogo Sukmo itu wih dinginnya kakinya tujuannya apa Rogo Sukmo itu kan atau Astro Projection itu kalau teorinya adalah kita terbagi dari raga Sukma nyawa oh itu raga itu adalah hal ya kasar kita badan kasar kita Sukma itu adalah hal badan halusan kita nyawa adalah yang penyambung antara badan kasar sama badan halus kalau di Astro Projection namanya Fragile kalau pernah baca itu saya biasa baca di ini kardus kardus Fragile nah terus aku belajar 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 tidak pernah sukses dengan metode guruku yang dipelajarin sama dia tidak pernah sukses terus terus karena itu kayaknya udah beberapa puluh hari itu gagal teruskan saya depresikan aku depresi kenapa depresi karena gagal biasanya itu aku cepat bisa melakukan enggak maksudnya kalau gagal fokus saja yang lain kok gagal disini deh saya mending baca buku ya belajar anu atlet yoyo jadi iya itu lebih enak itu karena depresi hilang kalau dia tertinggal di bawah begini itu paling oke lanjutkan banyak nah terus gagal kan terus kayak nyerah deh yaudahlah kayaknya nggak bisa yang ini itu nyerah terus aku ngedengerin musik metal ya karena pada waktu musik metal kita badan kita kan kayak gini kan kalau misalnya ini kan nah ternyata itu adalah mempercape badan badan kasar kita tapi secara badan halus itu dia masih seger oke jadi pada waktu ini kan lama aku taruh tuh headsetku tidur tiba-tiba ada yang bangun zeng badan halus kayak aku kayak bangunkan anju kok bangun gitu ih ih dokter stres terus gini ya bangun terus badanku ini kayak angke angin yang berburu entek badan kenapa ya serius serius nih kayak aku udah mati ya gitu anjing kayak dokter terus udah kan kayak terus kayak melayang gini kan aku ngeliat nilat nengok ke kiri dong aku ngeliat diriku tidur disitu anjir sepanjang hidupnya ini baloran saya tidak pernah merinding yang ini merinding anjir tunggu dulu gurumu botat tidak the one ancient one ancient one ancient one jadi aku bener-bener ngeliat itu eh aku nganggep disitu aku udah mati nih gitu terus ada terus aku bener-bener akhirnya kan aku bangkit gini kan kayak bangun bener-bener eh ini kayaknya mimpi dan mimpi tapi aku kayak mukul-mukul wajah aku tuh nggak bisa nggak bisa tembus nggak bisa kayak bentuknya kayak kita tuh nggak kokoh gitu badan kita kasar kan gini bisa kan itu kayak bener-bener yang gini nih ISO nya tinggi itu shutter speednya terus ini kan kasurku kan gini kan terus aku berdiri disini nih jadi aku ngeliat ini bener fisiko iya fisiko ini cuman wajahnya ini buk nggak bisa kayak ngeblur gitu bukan wajahku tapi fisiknya ini aku nih bajuku yang kupakai tadi terus eh apa namanya cerita apa cerita apa ini kamu pelajar terus dalam keadaan itu banyak tidak yang mau masuk nah itu nggak ada itu nggak ada belum ada sabar dulu sabar terus akhirnya kan panik kan panik nih aku mati nih terus aku aku mati nih iya tidur akhirnya ngikut aja tidur di badanku itu oh maksa untuk masuk lagi nah itu kayak rasanya kayak kita tidur di kasur air kayak jelup-jelup nggak bisa nih aduh gimana nih gitu terus aku nih aku nih mati nih gitu aku udah kayak nih aku mati nih terus aku berdoa kan ya Allah kalau memang aku mati ya udah ambillah aku kalau memang enggak tolong aku balikin ke jangan ngawang-ngawang gini terus dengan kayak gitu tiba-tiba kayak aku bangun lagi tuh tengg langsung bangun tengg kayak aduh aku tadi ngapain ya aku ngeliat ini badanku nih kokoh lagi nih kayak solid lagi nih tapi dari situ kau merasa mimpi tidak enggak karena bener-bener bener-bener real gitu kayak ngerasa aduh ini nih gitu dan kejadiannya ya aku sedang belajar ini gitu jadi untuk hitung mimpi kalaupun mimpi kayaknya akan gampang lupa kalau mimpi ya betul biasanya agak gampang lupa tuh bentar bisa kuajarin tuh cara jangan enggak usah enggak usah bro biar mimpinya bisa diingat bisa yang ini dulu ya yang ini dulu ya memang orang berikutnya deh anjir banyaknya dia ilmunya tidak pantas saya kalau ke kos deret dia di ujim begini kayak hanya hanya satu cara menyelamatkan dunia ini ngeri memang dia bro nah lalu udah kan aku ngerasa kayak begini nih terus aku besoknya ketemu guruku eh aku ini kemarin-kemarin yang aku ngakuin guru ajarin tuh nggak bisa gitu tapi aku ngejalan kemarin tuh ngalamin gini nah itu udah berhasil gitu tahapannya adalah jadi pada waktu kan ngedengerin musik itu tiba-tiba itu badanku kayak jatuh-jatuh jauh terus suaranya itu metode kalau kalian akan di dunia yang berbeda jadi akan ada suara berisik kayak kereta api terus naik buang-buang itu aku berhasil gitu kan Wah keren berarti caraku adalah tidak dengan cara guruku caraku adalah karena logikanya adalah dikasih logika itu kan badan kasar badan halus jadi gimana caranya ngebikin badan kasar ku capek tapi badan halus tetap ini itu akan dia akan pergi sendiri lalu akan penasaran aku berhasil gitu aku tidak mati kemarin gitu dicobalah lagi aduh anehnya dan berhasil lagi dan berhasil lagi coba lagi coba lagi berhasil kau serius ini serius sumpah sumpah Mas Arief sumpah Iya beneran aku coba lagi masih kalau kalian pengen tahu caranya aku kasih tahu tidak usah lanjut saja coba tahu ada teman-teman yang mau iya boleh dan masanya denger musik rock sampai capek sampai jangan sampai tidur karena ntar kalau udah capek tuh kalian akan tidur sendiri tidak akan saya lagi dengar musik rock dan dia langsung bangun gitu Nah aku coba lagi cara itu metode itu dengan dengan badanku ya berhasil terus keluar lagi tuh kan dia ngasih tahu Rip itu kamu nggak nggak akan bisa selincah di dunia nyata gitu itu itu adalah mindset semuanya jadi pada waktu aku yang kedua ketiga dan keempat itu adalah berkali-kali berkali-kali aku nyoba terus eh apa namanya kayak nembus ke tanah kayak Casper Iya terus ke atas jadi aku ngeliat rumahku gitu-gitu kayak terbang kayak bener aku kayak happy banget disitu kayak uh anjir keren banget karena kita kayak manusia super tuh betul happy banget karena kan tujuanku kalau aku bisa begini aku akan ke Paris gitu betul 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 di umur berapa kau deh 20 berapa ya 21an anehnya anehnya pengalaman hidupnya anehnya ini baru aku ceritakan di sini doang nih untuk khusus banget serius beneran gak ada di youtube lain ini karena aku biar 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 cerita aja plong betul betul terus udah kantor bang terus ke kampung-kampung ke kampung-kampung kenapa tidak di Parisnya kalian enak kau lihat dulu kakimu ada obornya tidak maksudnya kau itu kayak kuyang atau emang emang begitu ini beneran banyak terapannya kan kok kenapa tidak ke Paris karena ada beberapa Ustadz Tokyo itu yang ke Mekah gitu kan itu ada tingkatan lagi namanya ada gasukma mendarsukma jadi kita bener-bener pengen ke situ nah itu bisa oh ada 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 tahapannya ininya radiusnya nah itu aku karena aku dimulai dari badanku dulu rumahku dulu gitu nah terus aku cerita lagi kan perkembangan eh gurun eh aku manggilnya emas emas ini aku udah bisa begini oh bagus 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 pertanyaan dia gini kamu nemuin siapa orang yang kamu pertama temuin siapa di situ enggak ada kosong semuanya maksudnya bisa ketemu orang iya katanya akan harusnya ketemu ribu berarti belum nih beri masih pengenalan sekitar doang masih basic karena yang kuliah kuliah tuh awalnya tuh enggak ada awal itu enggak ada bener-bener enggak ada kosong kayak bener-bener kayak area bermain ku kayak terbang saat-saat gitu kan emang ada ada rib nanti tuh pelan-pelan tuh akan ngeliat siapa yang di situ ada siapa siapa gitu siapanya dong siapanya itu manusia atau yang orang yang keluar juga yang keluar juga yang ada di alam itu juga keren beda dimensi kan gitu aku belum nah berarti abis ini rib berarti kalau ngeliat bentukannya gimana ya kalau dia apa namanya ininya bagus istilahnya apa ya karismanya bagus itu akan berbentuk wujudnya manusia kalau tidak akan sedikit ada rusak dikit kata wah takut dong rusaknya itu luka atau kayak piksel-piksel tidak tahu tidak tahu lalu di momen-momen itu sebelum tanya atau setelah tanya itu ya perkembangan ke guruku aku nonton yang insidiu satu yang tubuhnya pada waktu keluar diperbutkan bener nggak sih betul yang saya bilang nah dari situ aku bener-bener berarti aku karena aku langsung percaya film ya berarti selama ini selama aku tinggal nih tubuhku bisa diincir nggak bisa nah disaat itu juga aku ngebeli buku di di gramedia cara muda astral projection di sana ada ceritanya ada orang yang keluar tidak balik ke tubuhnya lagi tentong selama berpuluh tahun nah di gramedia itu ada gitar loh bisa ngomong-ngomong itu bisa Yamaha bagus itu Yamaha bagus skateboard ada sticky knot kenapa buku begitu nah kan penasaran terus di buku itu dia bilang di dia tidak tahu tubuhnya ada dimana karena dia terlalu jauh katanya terlalu jauh dari badannya mainnya kejauhan iya tapi raga di dunia tubuhnya itu masih hidup dia masih hidup tapi gila gitu oh orangnya hidup maksudnya bangun bukan dalam keadaan koma nggak ada dalam keadaan koma wih ya gitu ngerti maka jalurnya dari sana karena wih takut dong nah tiap malem tiap malem kehidupan karena ini badanku udah biasa terus tiba-tiba yang pergi sini kayak jangan 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 lalu terakhir momen terakhir langsung dari itu hari itu besoknya langsung ke guruku lagi tuh terus eh ada momen aku apa namanya tidur kan tidur tidur kayak biasanya kan aku aja tidur jadi nggak enak dong karena kepikiran terus kan terus tidur tiba-tiba ada orang nih ada kayak bayangan hitam gede di depanku gini terus kayak kayak bener-bener badanmu udah udah nggak bisa ini nih dia yang nekan iya ini aku kan tidur gini kan ini badan kasar ku ada aku ada di atas badanku oke tertumpuk lah tertumpuk iya kayak tertumpuk disini ada oh put gel bayangan bayang aku nggak karena bentuknya nggak 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 solid tapi dia ngeliat aku terus aku liat dia kayak bener-bener napas tuh kayak di dada kayak tekan napas tuh yang berat ini aku kayak ini aku kayak yaudahlah pasrah kalau memang maaf nih kayak belajarku ini terlalu kekencangan kecepatan yaudah nih aku pasrah ini kalau memang ada niat buruk nih yaudahlah aku lepas badanku ini terus ciba-ciba masuk lagi besoknya kalau saya telepon mas nih aku nggak mau begini lagi aku tolong gitu udah takut gini-gini harusnya dari awal karena gara-gara film ini sih insidius kalau enggak tuh aku akan pergi terus serang-serang terus takutnya tuh kayak belum nyerang diserang diserang gitu-gitu banyaknya itu berarti aku bilang bilang lagi ke ini kan Mas nih aku tolong nih aku nggak mau kamu nih gini-gini lagi tolong nih jadi bilang ya udah di katanya dipagarin sama dia sama Rip kalau kalau itu mulai ada lagi ada muncul lagi begitu kayak tenangin diri atur nafas terus taruh di hatimu bahwa ini aku nggak mau disitu lagi selalu itu yang diingatkan karena proteksi-proteksi terbaik adalah dirimu sendiri gitu ya ya dari sana udah kayak ya udah udah aku lepas tuh yang itu cuman kayak aku merasa bahwa aku masih kayak ngebuka hal yang begitu itu sangat bisa banget gitu kayak yang contoh yang contoh kesurupan ya mungkin yang pernah kulakukan adalah yang ngajarin pertama kali kesurupan muslim adalah aku di konten fixer yang Taman Langsat coba cari aja deh iya kau itu itu ada aku disitu yang ngajarin itu kan yang ngebuka muslim sampai akhirnya bisa diserang iya sampai kayak sekarang ngebuka gerbangnya tuh risiko di Taman Langsat coba eh Emelie fixer eh fixer Taman Langsat tuh kau yang behind-nya itu ada aku tuh enggak maksudnya begini eh ini udah tiga kau berdiri eh maksudnya kau lihat sosok itu dia mau ngapain itu enggak ada dia bener-bener kayak bener-bener dia Tunggu kau mau ke Paris kan Tunggu pasti abang apa mungkin dia mau kasih ingat kayaknya Oh mbak tapi selama kau keluar begitu kau tidak melihat sosok lain dia ada bener kosong kayak film Naruto yang pada waktu Itachi nyerang Naruto yang eh anu tersanjung saja kau bahasa Naruto saya enggak sampai situ Naruto Itachi iya pokoknya yang pergabungannya itu kosong iya genjutsu oh yang asap yang asap banyak tidak enggak enggak pokoknya pergabungan rumahku tuh kosong enggak ada orang terus ini oh bedanya adalah bedanya adalah eh dunia itu itu tidak gelap tidak gelap tidak malem tidak siang jadi ini kayak maghrib Oh sore-sore Dubai Oh kayak kekuning-kuningan rendering warnanya maghrib enggak ada matahari kayak berminat maghrib yang udah turun tuh oh soalnya gitu nggak malem tidak siang iya itulah kenapa menurutku ya itulah kenapa eh berikan orang-orang lama atau orang-orang orang tua kita loh eh oh jangan main maghrib-maghrib pulang jangan main maghrib itu kan kayak tanpa alasan kan iya itulah mungkin itu gerbang tipis yang iya yang kebuka antara dunia kita dan dunia astral gitu suasananya kayak gitu soalnya makanya kita suruh pulang agar transisi perbedaan itu kita tidak melewatiin di luar gitu mungkin itu ya itu paham baru tapi yang kita terima sekarang jangan kenapa udah jangan situ gitu eh masuk-masuk maghrib-maghrib disimpelkan dengan ada setan itu pasti kan berarti kan ada sesuatu dari turun-temurun nenek moyang kita tuh bahwa di maghrib itu ada kenapa kita sih nggak boleh keluar sih betul-betul mengerti mengerti karena suasananya kayak gitu ya bisa kugambarkan adalah tidak siang tidak malem maghrib iya hampir kayak maghrib dah Oh sudah sudah rip ya itu ceritanya sudah luar biasa ini baluran paling paling oke ini episode-nya tiga kali yang merinding mana bagian mana aja ya itu kamar ya hantu ini ya terus saya itu tadi yang melayang pertama kau pertama kali kau rasa malaya saya merinding sama maghrib tadi sama yang kau lihat ada itu sesuai dengan omongan orang-orang dulu ya maghrib jangan kalau saya sepanjang cerita apa kakak dingin Bang Ken dingin kaki enggak bakal saya injok kok oke terima kasih banyak Harip Alpiasa sudah ceritakan ini tapi tidak apa-apa tayang enggak apa-apa aman Mas Arief kalau mau pulang bisikin lagi bilang apa disitu begitu enggak usah enggak usah saya akan menjauh jangan kasih terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton ceritamu kirimkan kalau misalkan ada pengalaman seperti ini ceritakan juga kalau misalkan ada cerita horor lain silakan dengan password passwordnya apa silakan jadi teman-teman ini VN atau kirim ceritanya ke Aldi dengan passwordnya apa salah terserah jangan ke kamar belakang aduh bagus lagi bagus lagi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi